Tim sepak bola Aceh tampil memukau sebagai tuan rumah dengan mengalahkan Banten 3-2 dalam lagapon 21 Aceh Sumut yang digelar di Stadion Hajidimurtala Lampineng, Banda Aceh pada Rabu Malam 4 September 2024. Kemenangan ini diraih setelah pertandingan yang berlangsung sengit diiringi dukungan penuh dari ribuan supporter yang memenuhi stadion. Pertandingan dimulai dengan keunggulan awal dari Banten yang mencetak gol cepat di awal babak pertama. Namun tim Aceh dengan cepat merespon dan menyamakan kedudukan tidak lama setelah gol pembuka. Di tengah atmosfer yang semakin panas, Aceh berhasil membalikan keadaan menjelang akhir babak pertama, membawa skor menjadi 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Memasuki babak kedua, permainan semakin intens. Tim Banten berusaha keras mengejar ketertinggalan dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun Aceh segera membalas dengan gol ketiga yang memastikan kemenangan mereka dengan skor akhir 3-2. Gol tersebut disambut dengan serakan meriah dari para supporter yang terus memberikan semangat hingga peluit panjang ditiup oleh wasit. Penjabat gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI yang hadir menyaksikan pertandingan dari tribun utama terlihat antusias mendukung tim Aceh sepanjang laga. Safrizal yang ditemani istrinya serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat Aceh tak henti-hentinya memberikan semangat kepada para pemain. Setelah pertandingan usai, Safrizal langsung menuju ruang ganti tim Aceh untuk memberikan apresiasi atas kemenangan tersebut. Disambut dengan yel-yel kemenangan dari para pemain, Safrizal menepati janjinya dengan langsung menyerahkan bonus berupa uang tunai. Pemberian bonus tersebut disambut dengan sorakan kegembiraan oleh seluruh tim. Dalam keterangannya kepada media, Safrizal menyampaikan rasa bangganya terhadap performa luar biasa yang ditunjukkan oleh para pemain Aceh. Ia juga memberikan pujian kepada supporter yang memberikan dukungan penuh dengan semangat tinggi. Ia juga mengingatkan tim Aceh untuk terus menjaga semangat dan juga performa mereka di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Safrizal memastikan bahwa bonus yang telah dijanjikannya sebelumnya telah diserahkan kepada para pemain. Pekan Olahraga Nasional 21 resmi akan dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo pada 9 September 2024 di Stadion Harapan Bangsa Longraya, Banda Aceh. Namun sejumlah cabang olahraga, termasuk sepak bola, telah memulai pertandingan lebih awal. Puan kali ini akan berlangsung hingga 20 September dengan seremoni penutupan yang akan dijadwalkan berlangsung di Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!